Sebuah landing craft tank atau LCT terbakar di kawasan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu Siang waktu setempat. Kebakaran diduga akibat tumpahan minyak di laut. Kebakaran bermula sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah ketika ditemukan tumpahan minyak di kawasan perairan Balikpapan hingga menimbulkan bau menyengat. Kebakaran kemudian terjadi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya diperoleh informasi, sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah telah ditemukan tumpahan minyak di sekitar JT2 hingga damping area. Dugaan sementara tumpahan minyak berjanis solar. Dari hasil patroli laut, batas tumpahan minyak diketahui berada di arah utara kampung atas air hingga arah selatan pelabuhan Speed Chevron arah lawe-lawe dengan batas pertengahan antara kilang dan kapal tanker berlabuh. Tumpahan minyak diduga berasal dari kapal tanker yang sedang berlabuh di Semayang. Akibat musibah ini, dua orang tewas. Mereka bernama Imam dan Wahyu Gustu Anggoro, warga Balikpapan. Saksimata menyatakan, api berasal dari tumpahan minyak langsung merambat ke kapal. Dan menyebabkan kebakaran hebat. Kayaknya pipa bocor, Pak. Bawah laut? Iya. Terus naik ke kapal begitu atau bagaimana? Posisi kapal, lengkar, api ini merambat. Oh gitu. Waktu itu Mas lagi ngapain? Saya lagi posisi di JT. Di JT ya? Iya. Terus ini apa namanya, bagaimana menolong mereka? Saya suruh loncat dia, Pak. Loncat dari kapal? Iya. Terus pertolongan dengan menggunakan speed atau bagaimana? Speed boot. Dengan speed boot ya? Berapa korban yang Mas bisa angkat? Saya tujuh. Akibat kejadian ini, laut Teluk Balikpapan tercemar tumpahan minyak dengan polusi udara akibat bumbungan asap pekat imbas kebakaran. Sementara itu, pihak kepolisian dan instansi terkait masih melakukan pendataan dan penyelidikan terkait insiden ini. Albertus Prayudia, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Seksi Operasi Basarnas, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Oktavianto. Selamat sore, Bang Oktavianto. Selamat sore, Bang Oktavianto. Bang Oktavianto, bisa diceritakan bagaimana dengan kondisi terkini setelah tadi berhasil dievakuasi korban, ada dua orang meninggal, kemudian api berhasil juga dipadamkan. Adakah perkembangan terkini terkait terbakar yang kapal tanker dan akibat adanya tumpan minyak di kawasan sana? Baik, untuk awal kami ceritakan, kami terima informasi pada pukul 11.00 pada hari ini dari masyarakat dan juga dari pantauan persenang kami di lapangan. Itu terjadi kebakaran besar di Teluk Belit Lapan. Untuk informasi, sebelumnya kita terima informasi pada pukul sekitar 06.00 dan 08.00 bahwa terjadi tumpan minyak. Tapi ketika sudah terbakar pada pukul 11.00, itu langsung kami bergerak kolokasi dengan unsur sergabungan. Dari operasi saat tersebut, pada pukul 11.00 lewat 35.00 berhasil devakuasi dua korban meninggal dunia. Diduga adalah warga ataupun masyarakat yang berada di sekitar LKP. Oke, kemudian pada pukul 13.00 lewat 06.00, tusur gabungan dapat menggevakuasi 20 ABK dari LCTMV Ever Judger. Berbeda-beda nama, kapal asing. Kemudian dievakuasi ke Lanal, balik papan untuk dibindah keterangan dan juga untuk dicek kesehatannya. Ya, Bang Wokta, kalau saya dapatkan informasi, sebenarnya di pukul 9.00 ditemukan ada tumpahan minyak seperti solar ya di perairan balik papan. Kemudian terjadi kebakaran sekitar pukul 11.00. Ada jeda waktu dua jam sehingga terjadinya insiden kebakaran. Apakah ketika ada laporan adanya tumpahan bahan bakar di perairan, tidak ada pengamanan ataupun tidak ada antisipasi apabila adanya kebakaran seperti halnya, adanya pelemparan puntung rokok di kawasan tersebut yang mengakibatkan kebakaran? Ya, Bang Wokta, ini terkait dengan informasi yang simpang siur ya. Bagaimana bisa ada tumpahan solar di perairan di kawasan Kalimantan itu, di balik papan tepatnya? Apakah memang sudah ada informasi tumpahannya itu berasal dari mana? Karena memang tidak ada, Pertamina Sini mengatakan tidak ada dari kebocoran pipa di kawasan sekitar pantai. Kemudian juga saat ini belum diketahui penyebabnya dari kapal tanker ataupun dari hal lain, Bang? Baik, itu ditegaskan juga, itu tugas fungsi kami, untuk penyebab, untuk mengkibat, apa yang dikibat, apa yang dikibatkan. Memang kami dapat informasi ini sebatas pandang selanjutnya, berbagai jiwanya, dan juga materi yang ada. Nah, begitu diketahui juga memang tidak, untuk informasi itu kami tumpah juga sejak pukul 6, 8, sehingga mencapai kantor kami dari tempat tercium baku solar ya. Kemudian kan tugas kami tidak mengarah untuk beberapa jam. Nah, untuk kebakaran kelas, kami langsung berhasil dan langsung menggerakkan pasang lapan kapal itu, untuk teman-teman dari Akses Kampus, kemudian dari BBB, dan juga dari Puarek, tempat membantu oleh korban, dan untuk memadam kapalitasnya. Ya, terakhir Bang Ota, mengenai korban, memang sudah dipastikan hanya ada 2 orang. Kemudian bagaimana dengan korban lain, apakah sudah selesai pencarian, dan ada 20 ABK ya, dari kapal China yang terbakar, semua sudah berhasil evakuasi, Bang? Baik, kita cipukan juga, jadi total yang kami datang itu 22 korban. Pertama, 2 korban meninggal di dunia, yang temukan juga adalah selain di lokasi, karena ditemukan perahu kayunya itu tempat yang hangus. Sedangkan untuk Dekulabek ini, MV Esorukir ini juga temukan korban, arti kata, yaitu posisinya berada di sekitar kekabat kapal kapal, dia sempat terpurung, sempat terpurung di kebakan tersebut. Untuk dari visinya, saya melihat dari kompulasi laporan anggota, tidak sampai hati, yang laporannya hanya gosong kanan-kiri saja, tapi, saya lihat posisi kapal masih bisa, bisa apa-apa. Tapi, untuk menurut perubahan 20 ABK itu, konfigurasi selamat, sekarang sudah dievakuasi untuk penanganan medisnya di rumah kasi pertamanya berbagai. Baik, terima kasih, Kok Tavianto, selaku Kepala Seksi Operasi Basarnas, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, atas waktunya berbincang bersama kami. Terima kasih, Kok Tavianto.